Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Memiliki profesi sebagai publik figur tentunya memiliki risiko yang besar, seperti kehidupannya yang terus menjadi sorotan dan menjadi buah bibir. Kehidupan asmara, karir hingga persoalan pribadi pun kerap ditelusuri agar menjadi konsumsi publik. Tak terkecuali dengan kehidupan pedangdut Ayu Ting Ting yang kerap kali menyita perhatian banyak pasang mata. Belakangan ini kedekatan Ayu Ting Ting dengan desainer kondang tanah air, Ivan Gunawan jadi perbincangan hangat. Bahkan tidak sedikit netizen yang mendukung hubungan keduanya untuk menjadi sepasang kekasih dan menjalin hubungan serius. Bahkan hubungan keduanya sudah dianggap sebagai rahasia umum. Pasalnya baik Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tidak malu saling mengungkap kasih sayang di muka umum. Saking mesranya hubungan keduanya, netizen menduga bahwa Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting sebenarnya tengah menjalin hubungan asmara yang cukup serius. Maraknya kabar tersebut, Ayu Ting Ting pun lantas buka suara terkait status hubungannya dengan Ivan Gunawan. Telah lama saling mengenal dan kerap terlibat dalam satu kerjaan yang sama membuat hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting kian erat. Yang jelas kalau Igun itu baik banget. Dan dari dulu dia memang sayang banget sama saya. Saya juga sayang banget sama dia. Udah gak bisa lepas si barat lem tuh udah merekat udah kuat. Ujar Ayu Ting Ting. Meski begitu, dia juga tidak menampik bahwa hubungannya dengan Ivan Gunawan masih belum bisa bersatu. Cuman mungkin memang kita belum bisa menyatu tuh ya belum bisa. Ya mungkin Igun punya alasan tersendiri. Saya pun juga punya alasan tersendiri. Mungkin lebih nyaman kayak gini, bersahabat, ucapnya. Selain memiliki rasa sayang yang besar kepada Ivan Gunawan, Ayu justru menguak fakta ketakutannya jika harus menjalin hubungan dengan sosok desainer kondeng itu. Karena saya takutnya kalau nanti sampai misalnya nih, saya pacaran gitu atau di tengah jalan kita putus. Itu malah jadi, gak enak. Itu yang saya khawatirkan dari hubungan saya sama Igun. Itu yang paling saya takutin, katanya. Bukan hanya itu. Ayu Ting Ting juga akan merasa terbebani jika dirinya dan Igun putus tapi masih terlibat dalam satu kerjaan yang sama. Haduh yang tadinya ntar dekat banget nih tiba-tiba putus. Aduh beda lagi nih ceritanya. Apalagi kita sering kerja bareng. Itu bakal merusak mood pastinya. Tapi yang jelas kalau sayang. Ya sayang banget. Dekat banget. Tutur Ayu Ting Ting. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. 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 Terima kasih telah menonton